Bapak dalam surga, kami bersyukur atas segala kasih-Mu walaupun pada saat sore menjelang malam ini, kami sama-sama Tuhan rindu agar firman-Mu berkuasa atas kami. Urapi kami terlebih hambamu yang menyebutkannya. Di dalam nama Kristus, kami berdoa. Halunya. Amin. Dan hari ini kita belajar tentang hidup yang berpusat kepada Yesus Kristus. Dan ini penting sekali. Karena kita diperlukan pilihan. Hidup berpusat kepada Yesus Kristus atau berpusat kepada yang lain. Ini sangat penting. Hari ini kita belajar bagaimana hidup berpusat kepada Yesus Kristus. Sehingga seluruh kehidupan kita mengalami satu pembaharuan yang luar biasa. Hari ini kita awalikan firman Tuhan kolos 33-25. Apapun juga yang kau perbuat, perbulah dengan segera hatimu seperti itu Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang diperlukan bagi kamu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Karena siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Sudah aku, saya buat satu singkatan jelas untuk kita memahami bagaimana hidup berpusat kepada Yesus. Pertama, apapun juga yang perbuat. Dan artinya, melayani ini dalam ruang lingkup yang tanpa batas. Bukan hanya menyampaikan firman Tuhan. Bukan hanya sebagai WL. Bukan hanya sebagai pendoa. Tapi apapun juga yang kau perbuat. Artinya, ada sesuatu yang kita lakukan. Yesus sudah mengerjakan bagiannya. Dan sekarang bagian kita mengerjakannya. Mengerjakan, yaitu apapun juga perbuat. Jadi, apapun bentuk pelayanan yang terlakukan. Apakah mengajak orang untuk berkumpul sebagaimana pada saat hari ini. Itu bagian yang dimatuhkan kenapa. Jadi, melayani ini dalam ruang lingkup tanpa batas. Artinya, tidak ada secara khusus ini bagian M, ini bagian A, bagian C, B. Nah, tapi kita sadar bahwa Tuhan memanggil kita secara khusus. Sehingga begitu luas sekali perlayanan ini. Nah, sebagai contoh, saya dipanggil Tuhan untuk menjelaskan Yesus Kristus hanya. Satu-satunya. Tidak jalan lain. Dia adalah jalan keselamatan dan hidup. Dan seorang pun sampai kepada Bapak. Tidak benar Yesus Kristus. Nah, ini bagian yang Tuhan bikin saya. Tuhan panggil saya bagaimana supaya saya benar-benar hidup dalam panggilan itu. Kita masing-masing punya panggilan berbeda. Habib Dami punya panggilan khusus lagi. Begitu tinggalkan kapal. Dan sekarang menjadi seorang petani. Dan bisa dari hasil petani juga bisa. Mengerjakan suatu hal yang spektakuler. Mengimpun jemaah Tuhan. Melayang jemaah Tuhan. Bahkan juga mendidik, mengajarkan jemaah Tuhan. Sehingga jemaah Tuhan itu dewasa. Dan mengerti apa fungsinya. Kenapa dia menjadi orang percaya. Apapun juga berbuat. Jadi, kita main dalam ruang lingkup yang tanpa batas. Yang kedua apa? Perbuah dengan segenap hatimu. Jadi, Tuhan mau kita orang yang tulus. Orang yang serius. Orang yang tidak ada neko-neko. Tapi kita berpandangan. Apapun saya perbuat. Saya perbuat dengan segenap hati. Bukan separuh hati. Bukan sepertiga. Bukan dua pertiga. Tapi segenap hati artinya full 100%. Kita melakukan itu hanya untuk Tuhan. Yang ketiga di sini. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ada motivasi. Jadi, ruang lingkup tanpa batas. Tulus. Dan motivasi. Apa di sini? Bukan untuk Tuhan. Jadi, benar-benar. Apapun yang kita kerjakan itu. Walaupun dalam praktik hidupnya. Kita kerjakan. Kita lakukan manusia. Tapi kita memandang serohani. Saya perbuat. Untuk Tuhan. Jadi, seandainya orang yang kita bantu. Orang yang kita tolong. Orang yang kita dukung. Tidak mengucapkan terima kasih. Tapi kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Nah, Tuhan berikan kesempatan. Untuk memperbuat sesuatu yang baik. Untuk Tuhan. Melalui. Orang yang kita layani. Jadi, hari ini. Tuhan mau. Kita memiliki sikap ini. Pertama, kita tahu. Pekerjaan Tuhan itu bukan sempit. Lebih luas. Ruang lingkup tanpa batas. Yang kedua, kita tulus melayani. Kalau tulus. Tuhan akan mimpin lagi kita. Kepada satu pengalaman. Yang belum pernah kita alami. Tuhan bawa lagi satu pengalaman. Satu-satunya. Saya sendiri mengalami itu. Kalau dulu saya berpikir. Kalau saya melayani. Apa yang bisa kurapan. Tuhan merubah cara pandang saya. Saya berpikir. Apa yang saya berbuat. Apa yang saya bisa berikan. Apa yang bisa saya lakukan. Jadi, sekarang ini. Dalam cita-cita agadangan saya. Saya bukan menuntut kepada Tuhan. Tapi hanya memohon kepada Tuhan. Ajari aku Tuhan. Supaya aku memiliki pandangan yang luas. Yaitu bukan kebutuhan saya. Tapi rencana Tuhan. Yang jauh daripada apa yang saya pikirkan sebelumnya. Tuhan siapkan buat saya dan melayani. Sehingga. Karena melayani itu adalah punya Tuhan. Saya tidak pernah. Saya tidak pernah. Oh pelayanan saya. Pelayanan. Yang Tuhan kerjakan. Melalui saya. Hari ini. Tuhan mau. Kita hidup ini. Yang sementara di sini. Kita melayani. Dalam ruang lingkup dan pebatas. Yang kedua. Kita melayani dengan sekena hati. Artinya. Sepenuh hati kita. Ketiga. Kita punya motivasi. Yang luar biasa. Kita tahu. Kalau kita membutuhkan Tuhan. Balasan yang dari Tuhan. Perhatikan di sini. Ayat ke-4. Kamu tahu bahwa dari Tuhan. Lah kamu akan menerima bagian. Yang Tuhan beri kamu. Seperti upah. Ketiga adalah Tuhan dan kamu hambat. Jadi. Balasannya. Dari Tuhan. Ketiga adalah manusia. Memperkati. Ini adalah Tuhan yang singkat. Hari ini. Kiranya ini. Ternungkan. Di kekuatan. Semangat kita. Dan melayani. Dan tidak ada istilah lelah. Tapi terus menerus. Roh kita. Roh yang menjajalah. Terima kasih Tuhan. Dan doa syukur kami. Amin. Sudah terima berkatmu. Dan firmanmu. Sampaikan hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Saya akan kembali kepada hambanya.